Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia di galeri Senapan angin kita bahas yang predator extreme dulu untuk predator ini harusnya ini menggunakan laras polimax jantung rasa sudah memiliki serombong yang kodenya 22 ya dan untuk cembernya cember ini menggunakan cember 2 seri 6 full cnc dan untuk bagian disini atau ada bagian pengisian pun dan untuk pengisiannya itu ada dua pengisian kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single suit Oke tadi sudah membahas spek-spek senapan angin SDM sekarang kita akan bahas untuk kesenapan angin yang mahe meru untuk senapan angin ini harusnya menggunakan laras base simpos dan pastinya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai od22 bagian pengisian puluh dan untuk pengisiannya itu pastinya ada dua pengisian kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single suitnya ada selamat menikmati 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 ada promo senapan angin dan juga ada promo teleskop dan disini juga ada gratis angkit dan juga ada gratis teleskop dan untuk harga cuci guna itu disemisal untuk harga senapan angin di harga 1 jutaan 2 jutaan dan hingga 3 jutaan saja untuk promo ini berlaku di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus saja buruan di order jangan sampai ketinggalan harga promonya dan juga ketinggalan harga gratis angkitnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku di galeri senapan angin disini saya akan mulai berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin diantaranya itu ada review, tas akuasi, cekudang dan rekomendasi senapan intinya yang berkaitan dengan senapan angin dan untuk di video kali ini saya itu akan merekomendasikan untuk 3 senapan angin untuk di belakang saya ya sudah ada 3 senapan angin nanti kita akan bahas itu spek-spek senapan angin yang ada di belakang saya ini dan sebelumnya merekomendasikan untuk senapan angin saya itu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nih kabarnya saya doakan baik-baik saja saya selalu dirancarkan meskinya dan pastinya dipanjakan umurnya amin intinya saya doakan semoga rezeki kalian itu lanjut terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin lalu itu di bulan ini ada informasi penting untuk promo kemerdekaan nya promo hari menjelang kemerdekaan itu ada promo untuk senapan angin ini jangan lupa di subscribe oke kita mulai merekomendasikan untuk 3 senapan angin disini disini sudah ada senapan angin predator extreme ada juga predator mahemiru ada juga predator sultan kita bahas ya predator extreme dulu untuk predator ini ini rasnya ini menggunakan laras polimek dan untuk rasnya sudah memiliki serombong yang OD nya 22 untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 OD nya 14 dan untuk disini sana itu ada bagian penutup laras dan untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredekaan gitu dan untuk tabungnya tabungnya ini menggunakan tabung fenom 500 cc dan untuk di antara laras dengan tabung ini sudah ada satu cincin laras yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mendagoyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer untuk manometernya ada di sebelah sini dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSI intinya jangan sampai dilebihkan atau di inokan ya intinya jika anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di inokan biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet dan untuk tabungnya tidak mudah bocor gitu dan untuk bagian pengisian angin untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini koper untuk pompanya menggunakan pompa PJP dan untuk chambernya chambernya ini menggunakan chamber 2 full CNC dan untuk bagian disini itu ada bagian pengisian pun dan untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian kalian bisa isi dengan magazin dan juga bisa kalian isi dengan single suite artinya kalian kalau itu sesuai selera kalian bisa diisi dengan magazin kalau dia suka dengan magazin bisa diganti dengan single bikisian saja gitu dan di bagian sini, bagian sini ada bagian tarik Apple, tarik Apple... tarik Apple ini sudah menggunakan tarikan setiap para bukan lagi menggunakan tarikan Istaar Iya Mahila tapi sudah menggunakan tarikan setiap favor intinya kalau sudah menggunakan tarikan setiap itu akan mudah-mudahan karena pasti akan ringan banget gitu di bawah sini ada bagian trigger trigger-nya ini sudah menggunakan trigger mask ya, untuk di belakangnya sini ada bagian start power nanti ini bisa dilipat dan kalian bisa lihat untuk start power-nya dan start power-nya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bulan besar, kalau yang small game itu untuk yang bulan kecil dulu ya dan untuk popor-nya ini menggunakan popor maju mundur, dan yang popor-nya bisa dimaju dan mundurkan untuk sesuai selera kalian, dan disini untuk ada bagian seleraan bau dan seleraan bau itu terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya mumpuk banget saat kalian gunakan untuk bersendir di bau kalian oke tadi sudah untuk bahas spek-spek senapan angin SDM, sekarang kita akan bahas untuk senapan angin yang mahe meru, untuk senapan angin ini harusnya menggunakan laras base simple dan pasnya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD22 untuk panjang laras panjangnya itu 60 cm alurnya 12 cm, OD-nya 14 cm dan di usinya laras pasnya ada bagian penutup laras dan penutupas itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian untuk ganti menggunakan beredam intinya kalau kalian suka setiap senyata kan setengah ganti menggunakan beredam dan di bawahnya di bawahnya laras itu ada bagian tabung untuk tabungnya ini menggunakan tabung fenom 500 cc, bukan menggunakan tabung GCM, tapi menggunakan dengan tabung fenom dan di antara laras dan tabung ini pastinya sudah dilengkapi dengan satu cincin laras yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memerikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk terburu semisal kalau disini tidak ada cincin laras itu pasti laras dan tabungnya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk terburu itu pasti tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang yang pentingnya akan aman banget kalau sudah dilengkapi dengan cincin laras dan bagian pengisian angin untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan minicopter untuk pompanya menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget pompanya dengan pompa compressor gitu ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin pastinya ada di manometer untuk manometernya ada di bawahnya bawahnya sini dan untuk kapasitas anginnya itu di jangan di sini jangan di sini terus pira yuk keluar dari situ keluar 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 ini jangan boleh lihat dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI tapi kita aman kan di 2700 2800 PSI intinya kalau semisal anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan biar senapan angin kalian untuk pastinya tetap awet dan tetap punya tidak mudah bocor intinya disarakan aja jangan sampai dilebih-lebihkan atau dinolkan intinya agar senapan angin kalian untuk pastinya tetap awet dan tetap punya tidak mudah bocor gitu ya kita bahas ke bagian chamber chamber-nya ini menggunakan chamber dua seri 6 full CNC ya dan untuk di bagian sini itu ada bagian pengisian puluh dan untuk pengisiannya itu pastinya ada dua pengisian kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single setelah ada dua pengisian jika kalian ingin yang magazine bisa juga kalau tidak yang suka dengan magazine bisa diganti dengan single setelahnya bisa diatur untuk sesuai selera varian dan di atasnya chamber-nya ada bagian memenai limonting atau penaruh teleskop lalu di bagian sini itu ada bagian tarikan dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan set lever bukan lagi menggunakan tarikan scender tapi sudah menggunakan tarikan set lever intinya kalau sudah menggunakan tarikan set lever itu akan ringan banget dan lepasnya akan enteng banget gitu ya dan untuk di bagian bawahnya sini tuh ada bagian trigger untuk trigger-nya sudah menggunakan trigger max karena senapan angin tuh ada dua trigger ada trigger kasing dan juga ada Trigger Max, kalau ya senapan angin ini sudah menggunakan Trigger Max dan untuk di atas trigger, pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman pico yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang gitu ya, misalnya kalau senapan angin ini dipakai anak-anak, itu akan bahaya banget karena senapan angin ini, itu bukan mainan intinya, kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini, kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman pico atau safety trigger saja, intinya agar aman pasti tidak dipakai untuk sembarang orang gitu ke bagian belakang ya, untuk di bagian belakang itu ada bagian setelan power dan setelan powernya itu ada di dalamnya sini, karena ini itu bisa dilipat dan kalian bisa lihat untuk setelan powernya ada di dalamnya sini, dan setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk bulan besar, kalau yang small game itu untuk yang bulan kecil, misalnya bulan kecil itu kayak burung, tupai, dan lain sebagainya kalau yang big game itu baru yang bulan besar semisal kayak baby, dia apa intinya bulan-bulan besar yang berkaki empat mungkinnya kalau kalian menggunakan stand power itu jangan sampai kebalik yang big game yang besar untuk yang small game itu yang kecil gitu tapi di sini itu menggunakan popor maju mundur tiga senapan angin ini menggunakan popor maju mundur semua minyak popornya itu bisa diatur untuk sesuai selera kalian bisa dimaju dan mundurkan dan untuk di belakangnya popor itu pasti sudah dilengkapi dengan sandaran bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasti nyaman dan pasti nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian, minyak akan nyaman banget kalau sudah dilengkapi, kalau sudah menggunakan karet mentah gitu ini tadi sudah untuk kita bahas di spek-spek senapan angin predator mahameris sekarang kita lanjut ke senapan angin yang terakhir untuk yang terakhir itu ada senapan angin predator sultan yang kita bahas dari larasnya dulu larasnya ini menggunakan laras baja simpas yang pastinya sudah dilengkapi dengan serambong yang mempunyai OD 22 dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12, ODnya 14 dan diudinya sana itu ada bagian penutup laras setiap senapan angin pasnya dilengkapi dengan penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam intinya kalau kalian suka senap-senap ganti menggunakan peredam agar tidak bersikap kalian pakai peredam saja dan disini ada bagian tabung, tabungnya ini sudah menggunakan tabung venom tiga senapan angin ini menggunakan tabung venom semua bukan menggunakan tabung gsm tapi masih menggunakan tabung venom dan untuk diantara laras dengan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin laras yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu dan misalnya kalau disini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan dapat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya kalau sudah ada cincin laras pasti aman banget dan pasti tidak akan goyang-goyang kita lanjut ke bagian pengisian angin untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini lalu pengisiannya sudah menggunakan mini-coupler untuk pompanya menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget pompanya dengan pompa compressor itu bisa banget ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di manometernya untuk manometernya ada di sebelah sini dan untuk kapasitas anginnya itu di 3.000 PSI tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSI intinya semisal angin sudah mencapai 1.000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan biar senapan angin kalian itu pasti tetap awal untuk tabunya tidak mudah bocor disetarakan aja jangan sampai dilabihkan gitu ya agar senapan angin kan itu pasti tidak mudah bocor untuk tabunya dan pasti tidak mudah rusak gitu kita lanjut bahas ke bagian chambernya untuk chambernya ini menggunakan chamber dura seri 6 full CNC dan untuk bagian pengisian purut pastinya ada di tengahnya chamber ini dan untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single sesuatu intinya ada 2 pengisian intinya kalau kalian isi itu sesuai selera kalian jika kalian ingin yang magazine bisa juga kalau tidak suka yang magazine bisa diganti dengan single sesuatu aja ini bisa diatur untuk sesuai selera kalian gitu ya kalau di atas sini itu pasti sudah dilengkapi dengan lima mounting atau penaruh geleskop dan untuk bagian tarikan tarikannya itu ada di sebelah sini dan tarikannya sudah menggunakan tarikan silver bukan lagi menggunakan tarikan gel tapi sudah menggunakan tarikan silver intinya kalau sudah menggunakan tarikan silver itu awasnya akan ringan banget itu pasti akan entry banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu dan untuk di bawah sini itu ada bagian trigger untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger mark ya dan untuk di atas trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan selfie trigger atau pengaman picu yang fursinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang sih misalnya kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini itu bukan mainan nantinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini kalian bisa amankan dengan pengaman picu atau safety triggernya saja gitu dan di sini itu ada bagian stand power tentu stand powernya ada di dalam sini kalian ini bisa dilipat dan untuk kalian itu bisa melihat setelan powernya dan stand powernya ini bisa kalian putar di kiri untuk small game dan juga ke kalian yang big game atau yang big game itu untuk yang bulan besar kalau yang small game itu untuk bulan kecil pentingnya kalau kalian menggunakan stand power jangan sampai kebalik yang big game yang besar untuk yang small game itu yang kecil gitu dan untuk bagian sini dan terus bagian sini itu ada bagian popor untuk popornya ini menggunakan popor maju mundur ya di sini menggunakan popor maju mundur semua tidak menggunakan popor klasik dan untuk di belakangnya popor itu pasti sudah dilengkapi dengan sand dan bau yang terbuat dari kalian kita sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk brander di bau kalian gitu ya oke sudah untuk bahas spek-spek senapan angin ini sekarang kita akan bahas untuk harga-harga senapan angin ini untuk harga senapan angin ini untuk harga senapan angin ini harganya harganya cuma 4.500.000 saja dan itu sudah termasuk harga promo dan free angker di seluruh Indonesia kecuali di Maluku dan juga Papua dan untuk kalian kalau membeli senapan angin kan sudah mendapatkan gratis tele dan juga tujuh kelengkapan dan diantara kelengkapannya yaitu ada tas, talisan dan gantungan peluru-peluru tas, magazin, peredam dan juga STKS nya ada tujuh bonus kelengkapan dan juga ada trennya berarti ada delapan kelengkapan yang ini cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan promo dan juga tidak kehabisan senapan anginnya gitu dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja kalau tidak ada di bawah ini kalian bisa hubungi nomor admin saja yang secara pembayarannya ada dua cara ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat untuk cara COD itu pasti gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda dan jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa digunakan TP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi ke seriusan anda dan untuk atras kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi oke itu sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk ketika saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya dia pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati